Hai guys ketemu lagi dengan aku Nindya so di video kali ini aku mau ngajakin kalian untuk unboxing beberapa paket di sini ada sekitar 8 paket yang belum aku buka dan isinya itu adalah beberapa perlengkapan oldshop dan juga storage murah yang aku beli untuk meja kerja yang baru terbaik aja dibikin kemarin kita buka barang-barang ya pertama siapkan katar dan juga gunting lalu kita mulai dari paket yang paling kecil nah teman-teman ternyata isinya adalah gunting pelubang kertas jadi gunting ini akan sangat memudahkan aku untuk melubangi kertas thank you card yang bakalan aku pasang di hampers harganya murah meriah teman-teman cuma 8900 aja untuk pembelian di toko shopee bisa cek di deskripsi ya Oke kita lanjut paket yang kedua nah paket yang kedua ini isinya adalah plastik packaging dan ini tuh plastiknya berwarna aku disini memilih dua warna ada warna pink dan biru seperti yang kalian lihat ini dan disana sebenarnya di toko nya itu disediain banyak macam warna dari merah kuning hijau biru putih ungu dan abu tapi ya aku karena suka biru dan pink jadi aku pesen dua warna ini plastik ini bakal mempercantik packaging aku teman-teman harganya cukup terjangkau hanya 7000 rupiah lanjut paket yang ketiga mungkin jadi bentuknya kalian tahu ini apaan dan all shop dimanapun pasti juga tahu bahwa ini adalah salah satu benda atau barang yang wajib banget dipunya nah lakoban coklat ini teman-teman panjangnya itu 100 yard disini aku cuman beli dua peaches karena kebetulan masih ada stok beberapa di tempat harganya cukup terjangkau hanya 6975 rupiah lumayan lah ya untuk all shop seperti kita kita lanjut paket yang keempat ya selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman paket yang keempat ini adalah rak mini empat sekat gitu dan dia tuh storage yang bener-bener serba guna gitu karena bisa kita pakai untuk tempat pensil penas pidol dan lain sebagainya harganya murah maria cuman 11 ribu aja teman-teman dan ini itu benar ya aku buka dulu seperti yang kalian lihat teman-teman disini masing-masing sekatnya itu bener-bener rapi ya dan teksturnya itu bagus banget dia plastik tapi macam kayak kerami gitu jadi untuk harga 11 ribu dengan barang seperti ini ya bener-bener sangat menguntungkan selain dari storage ini aku juga pesan gantungan disini itu dia punya tiga pengait yang masing-masing dari tiga pengait itu bisa digeser-geser gitu nih bahannya juga bagus banget dan yang paling menyenangkan itu adalah bagian belakang dia udah ada stickernya jadi kita tinggal kletek dan tempel harganya cukup terjangkau hanya 2900 lanjut paket yang kelima jadi paket ini aku beli secara manual di teman aku jadi dia jual dan kebetulan aku tertarik kemudian aku beli secara manual jadi nggak lewat shopee ya tapi ternyata teman-teman setelah aku cek di shopee juga ada yang jual barang serupa seperti ini dan harganya mirip lah 11-12 sama yang dijual teman aku oh iya ini btw packagingnya rapi banget ya jujur sih aku salut banget sama penjual-penjual gitu para all shopper yang dia bertanggung jawab dalam packaging gitu jadi barang bener-bener bakalan aman sampai di pembeli nah ini dia paket yang aku pesen dari teman aku dia adalah box gitu storage yang serba guna biasanya sih terkenalnya dengan nama tempat obat cuman karena ini volumenya lumayan tinggi jadi bakalan aku pakai untuk washi tape aku oh iya di shopee ada nih yang jual harganya cuman 8700 bisa kalian cek di deskripsi ya lanjut kita buka paket yang keenam ya m 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 och m 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 wantpunya m 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 at Nah paket yang ke enam ini adalah tempat simpan kartu nama temen-temen jadi dia sebenarnya nanti bukan aku pakai untuk nyimpan kartu nama gitu tapi bukan aku pakai untuk nyimpan thank you card sticker dan lain sebagainya Oke kita buka ya packagingnya rapi banget sih ini jadi pasti aman nah dia ada beberapa slot gitu di dalamnya kita buka dulu agak susah sih jadi pakai cutter nah aman gitu ya dari debu karena ada penutupnya Oke kita buka Wow bagus banget sih ini jadi ya lumayan lah ininya juga skatnya bisa diambil gitu jadi kita bisa aja sendiri ya kiranya nanti ada berapa kartu berapa kertas yang kita sisipin di dalam dan ini bener-bener sesuai banget sih sama ekspektasi aku harganya cukup terjangkau hanya 22.000 aja teman-teman lanjut lagi paket yang ke-7 Nah paket yang ketujuhnya adalah ini aku belinya juga di toko yang sama dengan storage penyimpanan kartu tadi tapi yang paling aku suka di paket ini adalah barang ini itu dia storage nya bisa buat tempat buku kecil bisa untuk cutter gunting dan lain sebagainya dan yang paling menarik itu dia ada tape dispensernya gitu kita buka dulu ya nah ini dia storage nya teman-teman bagus banget ya dia jadi bening-bening kehitaman gitu dan bahannya ini dia seperti ini dia seperti akrilik gitu loh disini ada tape dispensernya yang bisa aku pakai untuk tepat washi tape aku mereknya etona ya sama dengan tempat penyimpanan kartu tadi disini ada beberapa sekat bisa untuk buku kecil pena pensil dan lain sebagainya untuk harganya storage ini hanya sekitar 23.900 aja jadi dia udah ada tape dispensernya bener-bener lumayan kan Oke kita lanjut di paket yang terakhir selamat menikmati jadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah teman-teman di paket terakhir ini aku pesan dua item dia ada rak dan juga keranjang ya yang warna hitam ini, oke kita buka dulu nah ini adalah keranjang mini kalau di tokonya sih tulisannya keranjang mini tempat penyimpanan pakaian gitu kan cuma nanti di aku bakalan aku pakai untuk tempat penyimpanan lakban gitu dan dia lumayan gitu ya harganya cuma 10.500 dia di bagian atas ini sekelilingnya itu dia ada kayak kawat besi gitu jadi bakalan kaku selanjutnya disini ada rak minimalis seperti ini ya warnanya putih, cantik banget oke sekarang kita rangkai dulu ya jadi dia itu ada 2 susun kakinya ada di kanan dan kiri panjangnya disini sekitar 24 cm lebarnya 15 cm dan tingginya nanti ada 18 cm kita pasang dulu penyangganya di bagian kanan dan kita pasang yang bagian kiri jadi tingginya ini sekitar 18 cm gitu teman-teman lucu ya, imut-imut gitu dan ini bener-bener bermanfaat banget sih harganya juga cukup terjangkau hanya 25 ribu aja nah udah jadi teman-teman jadi tinggal kita pasang di meja dan kita taruh barang-barang apa aja yang cocok sekiranya bisa ditaruh di rak mini ini oke teman-teman sekian dari aku terima kasih banyak yang udah nonton dan jangan lupa tonton juga video dekorasi meja aku ya bye-bye